Imam Shafi'i sehebat apapun, masih ada tentu yang tidak diketahui oleh beliau. Luar biasa, masih ada yang tidak diketahui. Dan kebetulan yang tidak diketahui oleh beliau ini, kadang diketahui oleh murid. Keinsyafan murid beliau, dia mengecek kembali. Tapi tidak keluar dari mesin atau dari alatnya Imam Shafi'i untuk mencetuskan. Mungkin ketiba-tiba ada, ashab Shafi'i, pengikut Imam Shafi'i, berbeda pendapat dengan Imam Shafi'i. Bukan Imam Shafi'i kepleset, lalu sesak. Tidak seperti orang akhir zaman mengatakan, Shafi'i, insya Allah, Shafi'i, wah ini inti dikurangkan. Betul salah katanya, bukan untuk yang diremehkan begitu akan tapi beliau. Di saat pendapatnya tidak dipakai oleh pengikutnya, itu bukan berarti lalu kita rendahkan. Karena itu Imam Shafi'i ijtihad dan maksimal ijtihadnya. Min zallati alimin. Keplesetnya seorang alim. Seorang alim manusia berijtihad. Maka ijtihadnya adalah, jika memenuhi syaratnya adalah, jika benar mendapatkan dua pahala. Jika salah mendapatkan satu pahala, itu dari sisi pahala. Tapi bagi yang tahu kesalahannya tidak boleh diikuti. Bukan berarti, bukan berarti kan mendapatkan pahala. Berarti mengikuti kesalahan dapat pahala, oh salah. Berarti ijtihadnya ulama yang salah, beliunya mendapatkan pahala. Karena itu berijtihad serius. Kemudian tak tahunya ijtihadnya salah. Tidak boleh kita ikuti. Maka kepleset itu yang kebanyakan bukan di sini. Pengikut. Ini pengikut ini bahaya banget. Mentang-mentang omongan gurunya biarpun berbeda dengan kebenaran, itu tetap dibela. Nah itu baru kepleset ini. Gurunya mujtihad salah dalam berijtihad. Dan dia menemukan ini tidak sesuai dong. Maka kalau dia masih saja mengikuti, sementara muridnya katanya alim, maka baru inilah terjadi. Zallatu alim, keplesetnya. Sudah tahu tidak benar, tapi masih saja diikuti. Mengetahui itu tidak benar, lalu masih saja diikuti. Maka seorang alim hendaknya berpikir. Selalu menggunakan fikirnya. Mendapatkan ilmu itu direnungi, difahami. Bukan menelan, mentah-mentah begitu saja. Karena dia seorang alim. Alim ya, bukan kita awam. Kalau awam ikut orang alim. Makanya, kalau orang awam tidak ada tuntutan ini. Orang awam ikut ulama. Yang repot ulama, yang kepleset. Orang awamnya kebawa. Makanya orang alim ini kalau malas belajar, repot. Males belajar. Menyebar ilmu ke sana kemari. Ilmunya tidak tambah-tambah. Tidak males ngaji. Males belajar. Akal kritisnya tidak hidup. Sehingga amalan yang sebetulnya dia sendiri, ini tidak cocok. Tidak benar. Tapi kadang masih diamalkan. Apalagi dikuasai hawan nafsu. Nanti kelanjutannya ada. Wamin hawan muttaba' lah ini. Ini ada hubungannya biasanya. Hawa nafsu yang diikuti bisa saya cama. Biarpun alim dia. Tahu fatwanya salah. Tapi karena sudah telanjur. Pernah disuarakan. Dia pertahankan, mempertahankan kesalahannya. Repot ini. Kesombongan dia. Nabi takut dengan manusia begitu. Tidak ada keincafan di dalam hatinya. Zalat alim. Kepala yang saya dia seorang alim. Akan tapi ulama dengan ulama itu hebat. Dahsyat. Imam Syafiq r.a. Mujdahid. Imam. Besar lihat. Beliau punya pendapat-pendapat masalah fikir. Tapi fikir beliau itu dicetuskan dengan rambu-rambu. Ada doabit. Rambu-rambu untuk mencetuskan hukum itu. Bahkan beliau lah yang dengan kecerdasan beliau. Allah pilih. Untuk menyusun rambu-rambu tersebut. Yang sering disebut dengan ilmu usul fiqh. Kemudian pengikut beliau itu. Memahami hukum-hukum sama. Dengan alat yang dimiliki oleh Imam. As-Syafiq. Cuma karena kadang tambahnya informasi. Hadis dan sebagainya. Imam Syafiq sehebat apapun. Masih ada tentu yang tidak diketahui oleh beliau. Luar biasa. Masih ada yang tidak diketahui. Dan kebetulan yang tidak diketahui oleh beliau ini. Kadang diketahui oleh muridnya. Keinsyafan murid beliau. Lihat. Mengecek kembali. Tapi tidak keluar dari mesin. Atau dari alatnya Imam Syafiq. Untuk mencetuskan hukum. Sehingga tiba-tiba ada. As-Syafiq pengikut Imam Syafiq. Berbeda pendapat dengan Imam Syafiq. Bukan Imam Syafiq kepleset. Lalu sesat. Tidak seperti orang akhir zaman. Mengatakan. Syafiq insyaAllah. Syafiq. Wah ini inti. Ini kurang ajar. Betul salah. Akan tapi bukan untuk. Wah yang diremehkan begitu. Akan tapi. Beliau di saat pendapatnya. Tidak dipakai oleh pengikutnya. Itu bukan berarti. Lalu kita rendahkan. Karena itu Imam Syafiq. Ijtihad. Dan maksimal ijtihadnya. Sehingga ada. Ashabus Syafiq. Pengikut Imam Syafiq. Murid Syafiq. Banyak berbeda. Dan ternyata pengikut. Imam Murid Syafiq ini sendiri. Juga punya murid lagi. Sehingga ilmu. Cetusan tesutan fikirnya. Itu pun kadang dirubah lagi. Karena apa? Informasi lagi yang masuk. Tentang hadis. Karena ke hadis. Tidak bisa dikumpulkan dalam. Kadang hari ini. Kita sudah mengumpulkan hadis. Ma'ayya Allah. Anggap saja. Kita sudah canggih. Bisa menjangkau dunia. Tanya apa. Ada satu orang. Ada satu alim hadis. Hidup di Papua. Kalau belum ketemu dia. Oh iya sih. Baru ke Papua. Ada. Berarti tambahan hadis. Mungkin sekali. Apalagi Imam Syafiq ke atas itu. Imam Malik ke atas lagi. Atau kurang lebih hampir berdekatan. Itu memang Abu Hanifah. Itu memang rancuh. Disitulah banyak penduduk. Ustah hadis. Sehingga banyak orang yang waspada hati-hati urusan hadis. Sehingga mungkin sekali orang yang datang setelahnya. Imam-imam itu menemukan hadis-hadis. Dan dicek kembali adalah benar. Sehingga muncullah tarjih nanti. Pada akhirnya. Bagaimana murid Imam Syafiq. Yang Imam Syafiq sendiri mengatakan. Kalau jadidku. Peramunganku. Dan yang waktu di Mesir. Itu tidaknya didahulukan daripada apa. Aku omongkan waktu di Irak. Oke. Karena beliau akhir hidup di Mesir. Ternyata pengikut Imam Syafiq. Bahkan ada yang mengenai. Beberapa masalah. Ada sampai berapa tujuhlas. Berapa itu. Enggak. Tetap yang dipakai adalah pendapat Syafiq. Ada di Irak. Loh. Dari apa itu semuanya? Tentunya. Dari olah. Pikir mereka sesuai dengan cara pandang. Cara ijtihat. Alat ijtihatnya Imam Syafiq. Itu biasa begitu. Makanya zalat ini terjadi dari mana? Ada dua. Bukan alih ijtihat. Ijtihat. Atau orang fanatik buta menemukan kebenaran. Lalu dia hanya karena kepentingan pribadinya. Ini kepentingan macam-macam. Ya karena orang kaya paling kurang senang dengan ayat zakat. Barangkali begitu. Ijtihat zakatnya kalau memberatkan. Dah jangan deh. Berat. Itu tidak deh. Yang dulu aja deh. Saya lebih senang dengan fatwa yang dulu lah. Enak. Fatwa yang akhirnya kayak nyusahin saya nih. Wah ini kan doa hawa nafsu. Ya begitu. Mana ini. Di samping zalat alim. Tapi juga hawan mutabak. Seperti itu kasusnya. Jadi kepleset. Orang alim bisa saja. Bisa saja kepleset beneran tadi. Bukan alih ijtihat tapi ijtihat. Ngawrut. Tidak ada prosedur. Maka muncul juga mujtahid. Atau ngaku-ngaku ijtihat. Mencetuskan hukum. Langsung ambil di Quran. Hadis Nabi. Lu perangkatnya tidak ada bagi ijtihat. Ngarang. Kalaupun benar bukan atas. Bukan kebenaran yang sesungguhnya. Dia tidak punya alat. Untuk menangkap hukum. Tidak taunya dia ngaku-ngaku. Dari mana? Permata itu dasar laut. Kau tidak bisa nyelam kok. Ngaku. Kau nyelam ke lautan itu dari mana kau itu? Pasti bohong. Kau ngira-ngira. Paling itu kaca di pinggir jalan. Kau beling. Kau bilang ini permata. Ya begitu lah. Orang yang bukan alih ijtihat. Lalu berijtihat. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sallu ala Nabi Muhammad